Hai bunda-bunda, kali ini aku perdana mau buat bomboloni atau donat yang lagi kekinian, tapi dengan takaran sendok loh bunda. Nah bahan-bahannya ada mentega, vanili, vermipan, ada susu, telur, gula, sejumput garam, ada mentega, dan ada tepung ya bunda. Nah sebelumnya, vermipannya kita rendam dulu ke dalam air yang tadi ada 200 ml air atau sekitar 20 sendok makan bunda. Itu kita rendam, jadikan satu dengan susu, telur, mentega, gula, sejumput garam, dan vanili, kita aduk dulu bunda. Semua kita aduk, kita campur biar jadi rata. Sampai rata. Semua proses. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan tepungnya bunda. Oke, kita masukkan tepungnya. Dicampur semua, setelah itu, setelah tepungnya kita campur, baru kita aduk rata. Kita aduk sampai adonan tidak menggerindil ya bunda. Sampai kalis. Oke, kalau sudah dikat kalis, adonan kita pastikan tidak lengket di tangan. Dia lentur, kita bentuk adonannya, kita bulat-bulatkan. Jangan lupa ya, alasnya kita kasihkan tepung supaya tidak lengket nantinya. Kita pipihkan adonannya, supaya tidak melentung ke atas. Oke, kita diamkan. Sudah jadi semuanya. Kita diamkan bunda kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Kita tutup dengan kain. Atau dengan alas, pokoknya kita tutup ya bunda, biar adonannya mengembang. Oke, setelah 1 jam atau 30 menit, kita buka. Nah, akan mengembang ya bunda. Setelah itu, adonannya sudah siap, kita goreng. Oke, kita goreng. Siapkan terlebih dahulu minyaknya. Biar panas, baru kita masukkan bomboloni-nya. Kita goreng. Supaya tidak banyak menyerap minyak, jangan dibolak-balik ya bunda, gorengnya. Cukup 1 kali. Kalau dibawahnya sudah matang, baru dibalik. Itu tip supaya donat tidak banyak menyerap minyak. Oke, kalau sudah matang, kita angkat bunda. Dan kita harus gorengnya dengan minyak yang agak banyak ya bunda. Oke, sudah matang. Kita tabur dengan gula halus. Nah, sudah kita tabur dengan gula halus. Kita tusuk bagian sampingnya bunda. Untuk memasukkan toppingnya. Sesuai selera toppingnya. Bisa coklat, bisa isi stroberi, bisa isi matcha. Pokoknya selera bunda ya. Nah, kita masukkan topping coklatnya. Sesuai ya bunda, sesuai selera. Mau banyak atau mau sedikit. Suka-sukanya bunda. Oke, sudah jadi donatnya besar kan bunda. Taraaa. Sudah bisa kita nikmati bersama keluarga kesayangan. Oke, sudah bisa kita buat bombole ini dirumah ya bunda. Nah, untuk dalamnya. Wani dan yummy pastinya. Ini aku bikinnya stroberi dengan coklat. Untuk toppingnya bunda. Kita coba yang coklat. Nah. Coklatnya sesuai selera ya bunda. Oke, selamat mencoba bunda. Selamat mencoba. Terima kasih.